belum, tapi ternyata setelah saya tahu sutradaranya mas Iyad Bustomi sebetulnya lebih tepatnya 21 tahun jadi film saya begini dari informasi aja mungkin temen-temen Belanda yang belum tahu jadi memang 20 tahun yang lalu saya pernah main film kiamat sudah dekat disitu saya sebagai peran utamanya dan saya pernah masuk menjadi salah satu nominasi aktor terbaik tahun 2005 di film itu dan saya kalah sama Pak Haji Deddy Biswar padahal Pak Deddy Biswar mainnya cuma 10%, 90% nya saya, tapi dia yang menang gak apa-apa itu adalah pelajaran buat saya pelajaran kalah maksudnya dan hari ini saya bermain disini ini kebanggaan banget buat saya karena saya merasa tertantang lagi apakah masih bisa ber-acting atau enggak gitu kan takutnya acting saya kaku kaku, kaku, itu kaku gitu tapi ternyata setelah saya tahu sutradaranya mas Iyad Bustomi Pajar Bustomi mas Pajar, mas Pajar, sorry, sorry dan Iyad juga Bustami iya sama-sama Bustami gak apa-apa, gak apa-apa ya ternyata setelah tahu sutradaranya mas Pajar saya langsung oke saya bilang karena saya tahu mas Pajar itu sutradara yang sangat mengayomi ya dan betul kata Unge dan juga Reza kita kalau syuting itu di directnya cuma sedikit lah sisanya tuh ilmu agama terus jadi saya mendapatkan keberkahan selain dunia dan juga akhirat kita dapat insya Allah di film ini luar biasa langsung saya terima terima kasih terima kasih